Laimotai, Hanzi, Liwenzeng, Pingin, Liwenzeng, P.O.E.G. Li Motai, lahir tanggal 12 Mei tahun 1929, dikenal dengan nama Indonesia Mohtar Riyadi adalah seorang pengusaha dan bankir Indonesia berdarah Tionghoa. Ia dikenal sebagai pemilik dari kelompok usaha konglomerat Lipo Group. Ia banyak dikenal orang sebagai seorang praktisi perbankan andal. Dalam industri perbankan terdapat dua jenis bankir, yakni bankir yang sukses dan bankir yang baik. Saya menyarankan untuk menjadi bankir yang baik, bukan yang sukses. Bankir sukses adalah bankir yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang cukup dan memberikan bunga tinggi. Namun, dana yang diberikan tidak dilihat kualitasnya untuk kegiatan apa. Bankir sukses itu memberikan uang kepada nasabah, tapi tidak mau tahu uang itu akan digunakan untuk apa. Yang penting, ada jaminan dan berani bayar tinggi. Itu bankir sukses tapi tidak bermoral. Menurut saya, bank itu adalah jual-beli kepercayaan, dan untuk mengejar kuda saya harus menunggangi kuda supaya bisa berlari bersama. Produk itu terinspirasi dari orang-orang yang berjudi. Saya buat satu tabungan tanpa judi, tapi nasabah bisa mendapat undian yang menguntungkan. Semua karyawan harus patuh pada alur itu untuk memastikan sistem bekerja dengan benar dan cepat. Hasilnya, apa yang kita nikmati hari ini, kirim uang hari ini, hari ini juga, nyampe. Kelebihan orang tapi bayarannya kecil. Mereka akan malas-malasan. Demikianlah rangkuman kata-kata bijak Mohtar Riyadi. Semoga kita semua dapat mengambil petik kebaikan dan kebajikan dalam hidup kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan ketinggalan video-video berikutnya. Agar kita semua dapat mengambil petik kebaikan dan kebajikan dalam hidup kita. Terima kasih. See you next time.